Keserotan lain, sodara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengaku telah berkoordinasi dengan kejaksaan Jelang Pemindahan Richard Eliezer ke Lembaga Pemasyarakatan. Kepada tim Kompas TV VIA Pesan Singkat, Sabtu pagi, sodara, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan koordinasi telah dilakukan kejaksaan pada awal pekan ini terkait dengan teknis pemindahan dari Richard Eliezer. Tidak diungkap kapan eksekusi pidana Eliezer akan dijalankan. Edwin menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada kejaksaan. Sebelumnya, sodara, Fonis satu tahun enam bulan penjara terhadap Richard Eliezer telah berkekuatan hukum tetap karena jaksa penuntut umum tidak melayangkan banding. Sudah ada infonya, namun soal eksekusi putusan itu kewenangan jaksa. Biar jaksa yang sampaikan terkait penempatan icat di mana untuk jalankan pidananya. Tunggu info jaksa, mungkin minggu depan. Kata Edwin Partogi, sodara, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kepada tim Kompas TV.